Shalom, Saudara, salah satu kerinduan yang kita miliki di dalam hidup ini adalah ketika kita disebut sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Dan berbagai penilaian seringkali dilakukan orang untuk mengkategorikan siapakah mereka yang disebut sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka yang melayani, mereka yang beribadah, dan mereka yang banyak terlibat dalam kegiatan rohani. Tidaklah salah ketika seseorang membuat penilaian yang demikian. Namun, di atas semuanya itu, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa mereka yang disebut sebagai orang yang dekat dengan Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, Injil Matius Pasal 12 ayat 50, firman Tuhan katakan, Sebab siapakah yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Oleh sebab itu, apabila kita ingin dikatakan sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, Marilah kita senangtiasa terus giat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.